She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her Halo, welcome to my youtube channel Harisma HLMF Di video kali ini Aku mau ngasih tau ke kalian Bagaimana caranya mengubah tampilan layar desktop Menjadi estetik Sebelum ke videonya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video-video aku terbaru Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol like juga Terima kasih Nah, cara yang pertama yaitu Kalian membuka google Kemudian ketik Canva di pencarian Tampilannya akan seperti ini Kemudian kita ketik aja di pencarian Canva Namanya wallpaper desktop Disini ada banyak sekali template yang bisa langsung kalian gunakan Karena kita membuat sendiri Jadi klik tombol plus ini Nah, tampilannya akan seperti ini Untuk warnanya kita cari di google Nah, kita ketik color Nah, disini ada banyak sekali warna-warna Dan untuk warna yang mau kita ambil Tinggal kita copy saja Kodenya Kita klik Nah, ini sudah terkopi Kemudian kita masuk ke kanva lagi Dan masuk ke warna Kita tinggal paste ke bagian sini Ke kolom sini Nah, sudah jadi warna yang kita inginkan Setelah itu pergi ke elemen Kita cari elemen kotak Ini terserah kalian mau Buat kayak gimana Tapi aku mau buat Kayak gini Kalian bisa tiru Atau kalian bisa berkreasi sendiri Nah, begini Kita pas-pasin Untuk mengganti warnanya Aku pergi ke colorhan lagi Dan tinggal kita copy Dan paste di sini Nah, sudah jadi Ini tinggal kita tambah-tambahin Elemen-elemen yang kalian suka Nah, disini juga aku menambah Ini terserah kalian Bisa kreasi kalian gimana Ini aku nambahin Polaroid Aku nambah 3 Nanti bakalan aku isiin foto Untuk gambarnya atau fotonya Kita cari di Benderos Nah, ini kalian ketik sendiri Kalian mau nyaga gimana Karena aku mau ini Jadi aku download ini Kita klik di titik 3 di bawah Nah, unduh Begitu aja Tinggal diunduh Terserah kalian Kalian mau unduh apa Nah, kemudian klik unggahan Kita unggah saja Ditunggu Nah, kita pas-paskan Ke polaroid yang tadi Nah, udah pas Kita tambah foto lagi Dipaskan lagi Pokoknya gitu terus Kalian bisa kreasi sesuka kalian Gak usah Harus sama seperti ini Gak usah Kalian sesuka kalian saja Untuk menambahkan teksnya Kita klik teks Kemudian tambahkan subjudul Nah, kita namanya my apps Untuk fontnya Aku pakai yang ini Kalian terserah Mau pakai font apa Kita pas-in Ini pokoknya terserah kalian Gak usah sama Aku tambahin lagi To do list Di samping sini Dan Tambah subjudul lagi Order Nah, gitu Aku pakainya gini Terus yang atasnya disitu Aku kasih kayak kata-kata gitu Sama ya kayak tadi ya Kalian bisa sesuka kalian Gak harus sama Nah, udah gini Udah jadi Nah, gini aja Aku Udah jadi kayak gini Tinggal kita unduh Nah, udah aku unduh Untuk menggantinya Kita klik kanan Personalize Ini browser Nah, yang tadi tinggal dimasukin Dan udah keganti Setelah itu Kita pindah-pindahin aplikasinya Kita rapiin Kita pindahin semuanya Lalu kita klik kanan Ini kita klik search Kita klik yang show search icon Nah Kemudian klik kanan lagi Kita Kita klik text bar setting Yang lock to text bar bisa kalian on-kan dulu Dan automatically hide Ini bisa kalian on-kan dulu juga Selanjutnya kita klik color Nah, ini bisa kalian mode like atau dark Tapi aku lebih suka mode like Karena kalau dark kegelapan menurut aku Dan karena tema aku brown Aku mau ganti ininya Yang aslinya warna biru menjadi brown Ini tinggal cari warna yang sesuai aja ya Nah, untuk to do listnya Kita ketik aja di penjaraan ini Sticky note namanya Akan muncul seperti ini Ada banyak warna Karena warna yang hampir sesuai adalah kuning Jadi aku mau pakai kuning Kita pasin dan Ditaruh di bawah ini Di kolom to do list Nah, gini Oh iya, kalau kalian pengen text barnya kelihatan kecil Tinggal di on-kan ininya Use small text bar ininya Kemudian kita klik kanan lagi Links Nah, muncul links kayak gini Kita geser Ini biar ikonnya ada di tengah Nah, gini caranya Linksnya tinggal kita matiin aja Yang selanjutnya kita pergi ke google Kita ketik train meter Klik yang atas Nah, ini kita download yang final release Kita tunggu Ini kita lanjut Dan install Nah, ini udah terinstall Kemudian pergi ke google lagi Untuk skin-skinnya Kita bisa cari visual skin Atau train meter skin Ini kita ketik Klik paling atas Nah, akan muncul banyak sekali skin Karena kita mau pakai jam Jadi, kita download yang jam aja Tinggal di download Ini aku pakai ya Simlitik clock ya Kita tunggu bentar Nah, kalau udah kita klik install Nah, kalau udah kita klik install Yang selanjutnya kita ke Ini logo train meter Simlitik clock nya Aku mau pakai yang dark Kemudian load Nah, udah ada tuh di atas Kita pindah-pindahin aja Nah, ini aku pas-pasin di tengah Jadinya seperti ini Nah, hasil akhirnya seperti ini Untuk kalian yang kurang paham Kalian bisa komen di kolom komentar ya Terima kasih See you in the next video Bye-bye Bye-bye